Pembiasaan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Tangerang Tahap kedua berjalan terstruktur dan sempurna Pembiasaan MBG kali ini dilaksanakan di SMP 19 Kota Tangerang Senin 23 September 2024 Alhamdulillah ya untuk program MBG kali ini di SMP 19 Tangerang ini Bahwa semua berjalan sesuai SOP Mulai dari pagi tadi pembagian susu di awal pukul 9.45 Lalu siswa seluruhnya minum di pukul 10 Walaupun masih ada anak yang alergi terhadap susu Itu juga menjadi pantuan kami dan itu tidak kita berikan Ia menambahkan pelaksanaan kali ini sangat minim evaluasi Maka dari itu kedepannya bagi sekolah lain yang nantinya akan melaksanakan pembiasaan MBG Dapat mencontoh SMP 19 Kota Tangerang Ataupun sekolah yang sudah melaksanakan MBG Ya perbaikan kedepannya tentu saja tadi yang sudah dilihat oleh tim Giji dari Buskesmas Salah satunya tadi tampilan makanannya contohnya di ayamnya itu Warnanya masih agak putih harusnya biar menarik ke siswa Sementara itu Kepala Sekolah SMP 19 Kota Tangerang Cucu Komarudin menjelaskan Pada pembiasaan di sekolahnya dilaksanakan dalam 8 romba Dengan jumlah siswa sebanyak 842 siswa gabungan dari kelas 7 hingga 9 SMP Terkait dengan jumlah siswa yang terkaitkan ada 842 orang siswa Yang terdiri dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 Masing-masing tingkatan 8 romba pemohon belajar Ahli Gizi Buskesmas Baja, Dia Ulyani turut hadir Ia mengatakan bahwa kandungan gizi pada menu yang disajikan kali ini sudah sesuai dengan standar Gizinya sudah seimbang, komposisi serta takarannya pun cukup Kita sudah ngecek semuanya, Alhamdulillah semuanya bagus ya Gizi seimbangnya, dari penyedianya juga sudah sesuai komposisinya Menunya juga sudah sesuai Overall semuanya bagus sih Karena mereka di masa pertumbuhan dan perkembangan Yang paling penting adalah protein hewani Itu yang paling utama Jadi baru diikuti oleh karbohidrat, vitamin sayuran Terima kasih telah menonton!